Selain truk, angkutan batubara, bus karyawan yang masuk ke jalan permukiman juga dikeluhkan warga karena membuat jalan yang sempit menjadi rusak dan berdebu. Bukan hanya truk batubara yang menimbulkan masalah untuk warga, namun juga bus karyawan tambang juga menjadi permasalahan karena sering menjemput karyawan di beberapa titik lokasi pemukiman masyarakat yang memiliki akses jalan yang sempit. Kondisi ini meresahkan warga sekitar karena jalan rusak dan berdebu sehingga cukup mengganggu. Atas keluhan ini, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim berjanji akan menindaklanjuti dan mereka akan bahas bareng perusahaan untuk mencarikan solusi. Ketepan pun kami akan melakukan mungkin infeksi ya, infeksi khusus, artinya yang kami lakukan penindakan, pengecekan, pengawasan, memang kami upayakan bus karyawan. Baru ini ada masukan, jadi kami bisa mengupayakan itu mungkin melalui nanti kita rapat khusus, rapat khusus dengan pemilik kendaraan, perusahaan, dan kita dari tim. Nah, ini masuk ke masukan baru. Mungkin akan kami lakukan seperti itu. Selain melarang bus karyawan tambang masuk ke jalan permukiman, di Suhub juga akan melakukan inspeksi ke lapangan untuk mengecek layakan kendaraan perusahaan tambang untuk beroperasi di jalanan.